Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021, berjudul Kita Diberi Jaminan Hidup Yang Kekau. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Kita Diberi Jaminan Hidup Yang Kekal, sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, jaminan hidup yang kekal itu baru ada bila mana kita mempunyai suatu kehidupan pertobatan rendah hati dan iman menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi kita. Tetapi satu-satunya harapan mereka ialah melalui suatu kehidupan pertobatan rendah hati dan iman dalam jaminan yang dibuat itu. Dengan demikian, semua orang yang dapat menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat mereka kembali harus dibawa ke dalam kebajikan Allah melalui jasa-jasa anaknya. Kedua, jaminan hidup yang kekal itu baru ada bila mana kita ada penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dosa-dosa kita dan memperoleh kepastian pengampunan dari Allah. Tuhan mendengar permohonan Yaakub dan mengubah maksud hati Esau. Ia tidak menyetujui setiap jalan salah yang ditempuh Yaakub. Hidupnya merupakan satu kehidupan yang ragu-ragu, kebingungan, dan menyesal sedalam-dalamnya oleh sebab dosanya. Sampai pergumulannya yang sengit dengan malaikat dan bukti yang diperolehnya di sana bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ketiga, jaminan hidup yang kekal itu baru ada bila mana kita ada iman yang melihat Kristus di depan tahta anugrah dan mengarahkan doa kita kepadanya untuk mendapatkan jaminan berkat. Sang imam di tempat yang suci sambil berdoa oleh iman bagi tahta anugrah yang tidak bisa dilihatnya, yang melambangkan umat Allah yang berdoa kepada Kristus di hadapan tahta anugrah di Kaabah Surgawi. Mereka tidak bisa melihat perantara mereka dengan mata biasa, tetapi dengan mata iman mereka melihat Kristus di depan tahta anugrah dan mengarahkan doa mereka kepadanya dan dengan jaminan meminta berkat atas perantaraannya. Keempat, jaminan hidup yang kekal itu baru ada bila mana kita selalu menghormati dan meninggikan Kristus yang telah memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya. Allah akan mengingat orang-orang benar yang takut padanya. Mengingat anaknya yang kekasih, ia akan menghormati dan meninggikan mereka serta memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tetapi orang-orang jahat yang menginjak-injak kekuasaannya, ia akan hentikan dan binasakan dari bumi dan mereka akan seperti seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.